Golebal meresumbang 1 gol untuk kemenangan Chelsea atas juga setel 2-1 di Stamford Bridge. Sementara itu, Ferran Torres diminati Arsenal dan Aston Villa simak selengkapnya di cerita bola update. Halo, Jabalmania. Kembali lagi bersama kami di cerita bola. Hasil pertandingan Liga Inggris malam. Pertandingan gemar gas West Ham United di pekan ke-9 Liga Inggris, Manchester United kesulitan tampil cemerlang. Squad setan merah gagal menyelesaikan sejumlah peluang hingga akhirnya kalah dengan skor 2-1. Di tempat lain, Arsenal bermain imbang 2-2 melawan Liverpool pada lanjutan Liga Inggris di Emirates Stadium. Hasil ini membuat Liverpool gagal mempertahankan posisi puncak kelasmen sementara Liga Inggris. Sementara itu, Chelsea meraih kemenangan 2-1 atas Newcastle United di Stamford Bridge. Hasil pertandingan Liga Italia semalam. Pekan ke-9 Liga Italia kembali bergulir pada minggu waktu setempat. Laga dibuka dengan pertemuan antara Atalanta dan Hellas Verona. Bermain di kandang, Atalanta berbestak gol dan menutup laga dengan skor 6-1. Sementara itu, corotan utama pada giornata ke-9 tertuju pada laga big match antara Inter Milan versus Juventus. Laga ini berjalan ketat, di mana kedua tim saling berbalas gol dan menutup laga dengan skor 4-4. Puncak kelasmen, P.E.C. Hejar, Marcel 3-0. Laga antara Marcel versus P.E.C. pada pekan ke-9 Liga Perancis tersaji di Stade Orin Seville Drome pada minggu waktu setempat. Meski berstatus tim tamu, P.E.C. juga dahung gol di menit ke-7 lewat gol jauh Neves. Dalam keadaan tertinggal, Marcel harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-20. Usai anime Halrit mendapat kartu merah, keadaan ini berhasil dimanfaatkan PSG dengan menambah 2 gol dan mengakhiri laga 3-0. Bayern Munich Pestago 5-0 di markas Bochum. Bayern Munich melibas Bochum 5-0 di pekan ke-8 Liga Jerman musim ini. Tambah 3 poin membuat Bayern kini telah mengumpulkan 20 poin. Hasil ini membuat mereka kuku di puncak kelasmen. Sementara, anak kasu Vincent Kamri tercatat unggul selisih gol dari RB Leipzig yang berada di urutan kedua kelasmen dengan jumlah poin sama. Sementara itu Bochum ada di posisi juru kunci dengan raihan 1 poin. Harvey Renard sepakati kontrak jangka pendek bersama Arab Saudi. Federasi sepak bola Arab Saudi SAFF resmi mengumumkan Harvey Renard sebagai pelatih baru. Sebelum menunjuk Harvey Renard, SAFF lebih dulu mengakhiri mangsa kerja Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Harvey Renard sepakat memimpin Arab Saudi hingga akhir tahun 2025 dengan opsi perpanjangan hingga Piala Asia 2027. Renard bersendir bukan sosok yang asing. Ia pernah jadi pelatih Arab Saudi pada 2019 hingga 2023. Bayern lanjutkan pembicaraan kontrak baru Musiala pada Desember. Saat ini kontrak Jamal Musiala bersama Bayern Munich akan berakhir pada musim panas 2026 mendatang. Raksasa Bundesliga itu telah berusaha untuk memperpanjang kontrak pemain muda andalanya tersebut. Dilansir oleh Biel, Bayern Munich sudah memulai negosiasi kontrak baru dengan Jamal Musiala. Dan hasilnya digabarkan cukup positif, Bayern akan melanjutkan pembicaraan tersebut pada Desember 2024 mendatang. Ferantores diminati Arsenal dan Aston Villa Penyerang Barcelona, Ferantores kabarnya menarik minat dua klub Premier League jelang bursa transfer Januari. Kedua klub tersebut adalah Arsenal dan Aston Villa yang sama-sama berlaga di Liga Champion. Meski Torres ingin tetap berada di Camp Nou dan membuktikan kualitasnya kepada Hansi Flick, Barcelona tampaknya siap melepasnya secara permanen di bursa transfer musim dingin jika ada tawaran yang sesuai. Vinicius kutuk keras rasisme kepada pemain Barcelona. Lamine Yamal, Rapinya, dan Ansu Fati menjadi sasaran penghindaan rasis oleh sebagian penggemar Real Madrid di Santiago Bernabeu. Momen itu terjadi saat Barcelona meraih kemenangan telah 4-0 atas tuan rumah. Real Madrid, La Liga, dan Federasi Sepabola Spanyol telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk tindakan tersebut. Kini di media sosialnya, Vinicius turut mengungkapkan kekecewaannya atas peristiwa itu. Musa dikalahkan West Ham, Eric Ten Hag optimis, MU bakal bangkit. Magister United mendapatkan hasil yang sangat mengecewakan pada pekan ke-9 Premier League musim ini. Pasalnya saat mereka tandang ke markas West Ham United, Dredeville sekalang dengan skor tipis 2-1. Hasil ini tentu saja semakin membuat skuad MU semakin mendapatkan tekanan. Kedati demikian, Eric Ten Hag mengaku sangat yakin timnya akan bangkit dan memberikan respon positif pada pertandingan berikutnya. Real Madrid kembali kehilangan pemain belakang. Real Madrid mengalami malam yang tak terlupakan pada hari Sabtu pekan lalu saat mereka dibantai 4-0 oleh Barcelona. Namun selain memperoleh hasil buruk, Los Blancos harus kehilangan pemainnya. Mereka melaporkan bahwa duo-back Real Madrid, Antonio Rudiger dan Lucas Vasquez, mengakhiri pertandingan dengan masalah otot. Keduanya akan menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui seberapa parah cedera tersebut. Siap gabung Genoa, Mario Balotelli mulai tes medis awal pekan ini. Mario Balotelli bersiap kembali secara sensasional ke seri A bersama Genoa. Menurut laporan Skisport Italia, Genoa telah memesan pemeriksaan medis untuk Mario Balotelli yang saat ini tersedia sebagai bebas transfer. Sang penyerang kabarnya bakal menandatangan nikel terjanggap pendek hingga akhir musim 2024-2025. Yang dilaporkan akan memperoleh gaji sekitar 400 ribu juru selama mangsa tinggalnya di Genoa, termasuk bonus terkait performa. Barcelona akan kembali diperkuat Eric Garcia Usai meraih kemenangan telah di markas Real Madrid, berikutnya Barcelona dicetulakan menghadapi Derby Catalan melawan RCD Espanyol. Pada akhir pekan ini, jelang laga tersebut skuad Barcelona mendapatkan kabar baik. Menurut Mundo Deportivo, baik baru Barcelona Eric Garcia kembali berlatih bersama hari ini dan akan tersedia untuk dipilih melawan RCD Espanyol minggu depan. Garcia telah absen dalam tiga pertandingan terakhir karena masalah otot. Chelsea dan Tottenham tertarik rekrut giber Arsenal, Carhane Chelsea dan Tottenham Hotspur digabarkan tertarik untuk merekrut penjaga gawang milik Arsenal, Carhane. Pemain berusia 22 tahun tersebut saat ini sedang dipinjamkan ke Real Valadonid dan telah menunjukkan performa impresif. Menurut laporan dari Vita Hess, Arsenal bersedia melepas Carhane dengan harga sekitar 15-20 juta euro. Hal ini membuat Chelsea dan Tottenham bersiap untuk mengamankan tanda tangannya dalam beberapa bulan mendatang. Napoli raih lima kemenangan beruntun bersama Antonio Conte Napoli menjamu lece pada pekan ke-9 seri A di Sadio Diego Armando Maradona pada Sabtu lalu. Bertindak sebagai tuan ruah, Napoli menang dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Napoli dicetak oleh Giovanni Di Lorenzo. Hasil ini meneguhkan status Napoli sebagai pemunca kelasmen. Performa Napoli sangat stabil di bawah kendali Antonio Conte. Setelah menelan kekalahan pada match di pertama, Napoli kemudian bangkit dan tak terbendung. Selain meraih lima kemenangan beruntun, Napoli juga hanya kebobolan sekali dalam lima laga terakhirnya di semua ajang. Pep Guardiola optimis Manchester City tak akan jadi MU Jelid 2 Pep Guardiola menyatakan bahwa Manchester City akan tetap solid meski dirinya memutuskan pergi. Dia optimis bahwa The Citizen tidak akan mengalami keterburukan seperti yang dialami Manchester United, usai ditinggal Azra Alec Ferguson. Hal ini dikarenakan Manchester City telah dibangun dengan fondasi yang kuat untuk bertahan tanpa kehadirannya. Peluang Guardiola untuk hengkang dari City memang terbuka lebar sebab kontraknya kini tersisa hingga musim panas 2025. Debut Horor Matt Hummels Cetak Gul Bunuh Diri dan Roma Dibantai Setelah direkrut di musim panas kemarin, Matt Hummels akhirnya menjalani debut bersama AS Roma. Debut itu terjadi saat Roma menyambangi markaus Fiorentina akhir pekan kemarin. Sayang kesempatan debut Hummels ini harus berakhir tragis. Hummels masuk ketika Roma kehilangan Mario Hermoso karena di kartu merah dan tertinggal 1-4. Yang menggantikan Paulo Dybala pada menit ke-67. Namun Hummels melakukan blunder 4 menit setelahnya dan mencetak gul bunuh diri. Cedera jadi alasan Kepa Ariza Belaga absen lawan Aston Villa Manajemen Bornebult Andoni Raulua mengungkapkan bahwa Kepa Ariza Belaga absen dalam baga imbang 1-1 melawan Aston Villa karena cedera otot abduktor. Absennya Kepa memberi kesempatan pada keeper Mark Traves yang tampil kemilang. Traves bukan terpilih sebagai man of the match setelah melakukan tujuh penyelamatan kursial. Ia pun bakal menjadi pesaing kuat untuk Kepa Ariza Belaga. Kepa sendiri sebelumnya selalu tampil dalam empat pertandingan Bornebult. Cedera di Liga Eropa Antony tak bisa perkuat Manchester United Manchester United membagikan kabar terbaru mengenai Antony setelah ia ditarik keluar karena cedera saat melawan Federer Bahce di Liga Eropa. Setan Merah mengkonfirmasi bahwa pergelangan kaki Antony terkilir saat pertandingan itu. Cedera itu membuatnya tidak dapat terlipat dalam pertandingan Liga Primer hari Minggu melawan Wesson. Antony kabarnya membutuhkan waktu antara 2 hingga 6 minggu untuk sembuh meski bisa lebih lama pada kasus yang parah. Arne Slob puas, Liverpool raih hasil imbang di markas Arsenal. Liverpool mendapatkan hasil yang cukup memuaskan pada lanjutan pertandingan pekan ke-9 Premier League. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Arsenal di Emirates Stadium, Dredge meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Dredge berhasil memaksakan hasil imbang pada menit ke-81. Jose Mohamed salah mencetak gol. Seusai laga, Arne Slob memberikan komentarnya. Slob mengaku cukup puas dengan hasil tersebut mengingat Arsenal adalah lawan yang tangguh. Laga Timnas Indonesia O17 versus Australia di Sorot Laga Indonesia versus Australia di grup G kualifikasi Viala Asia O17 2025 berjalan sengit di babak pertama. Kedua tim sama-sama berjuang untuk lolos keputaran final, namun di babak kedua, perubahan pormain terlihat dari kedua tim. Memasuki menit ke-75, Australia dan Indonesia sama-sama terlihat bermalas-malasan di lapangan. Australia cuma melakukan operan-operan, sementara Indonesia lebih banyak menunggu situasi itu membuat banyak netizen menyorotinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.